Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Hatim bin Alwan Kutisasi ruhu dinasihati oleh seseorang Yang dimana Tentang dakwah Ada tiga perkara bagi seorang pendakwah Tetapi jika seorang pendakwah tersebut Tidak melakukan tiga perkara tersebut Bisa dikatakan banyak bohong Yang pertama Seperti apa Seorang pendakwah Tetapi ketika berdakwah Dia tanpa melakukan Wira'i Maksud dari Wira'i adalah An maha rimihi Berhati-hati Dalam perkara yang diharamkan oleh agama Entah itu kohliyah Entah itu fikliyah Entah itu dalam berbicara Atau dalam bersikap Maka Mungkin bisa disebut Itu banyak bohong Seorang pendakwah Dia selalu mengumbar Aib seseorang Yang diharamkan oleh agama Ketika berdakwah Mungkin bisa disebut Banyak bohong Kemudian Yang kedua Barang siapa yang berdakwah Mengatakan cinta pada Rasulullah Tetapi Dia tidak suka dengan Perkara yang fakir Dalam arti Tidak suka pada orang fakir Dia tidak mau Mengguyupi Tidak mau berteman Tidak mau bersahabat Dengan orang fakir Dia hanya memilih-milih Orang yang kaya-kaya saja Maka Orang pendakwah tersebut Bisa dikatakan Banyak bohong Dia mengatakan Cinta Rasulullah Tetapi sama orang fakir Orang nyatin Dia tidak mau mendekati Dia tidak mau Menemani Maka Bisa dikatakan Pendakwah tersebut Adalah Banyak bohong Yang ketiga Barang siapa pendakwah Yang mengatakan Cinta pada surga Tetapi Min khoiri infakir Dia tidak mau Berinfak Dalam malihi Dalam harta bendanya Dia tidak mau Menginfakannya Tidak mau Menzakatkannya Tidak mau Menzakatkannya Maka pendakwah tersebut Bisa dikatakan Bisa dikatakan Bahwa Kalzabut Banyak bohongnya Seorang pendakwah Mengatakan Cinta pada surga Tapi tidak pernah infak Tidak pernah sodakoh Bisa Ketika dakwahnya Dikatakan Banyak bohongnya Karena apa? Karena disini Min khoiri infakir Malihi Bahwa Kalzabut Jadi Tiga perkara Bagi seorang pendakwah Yang pertama Jika pendakwah itu Tidak berwira'i Dalam arti Dia tidak berkehati-hatian Dalam mengambil Suatu keputusan Entah itu Kau liah Ataupun Fikliah Maka Pendakwah tersebut Bisa Dikatakan Banyak bohongnya Oleh karena itu Bagi seorang pendakwah Harus berwira'i Harus berhati-hati Apalagi Pada suatu ketika Tidak sedar diri Malah mengumbar Aib seseorang Menjatuhkan Seseorang Lah itu Termasuk Perbuatan yang Diharampan Oleh agama Oleh karena itu Jika ada pendakwah Yang selalu Seperti itu Bisa dikatakan Banyak bohongnya Yang kedua Jika ada pendakwah Mencintai Rasulullah Salam Tetapi Pendakwah tersebut Tidak suka Dengan orang fakir Tidak suka Dengan orang nyatin Dia selalu Memilih-milih Dalam berteman Dia memilih Orang yang kaya Yang kaya Yang kaya Tetapi Sama orang fakir Dia tidak mau Jika ada pendakwah Yang seperti itu Bisa dikatakan Banyak bohongnya Yang ketiga Jika ada pendakwah Yang mengatakan Cinta pada surga Tetapi Dia tidak mau Berinfak Maka bisa dikatakan Pendakwah tersebut Adalah banyak bohongnya Mungkin Cukup sekian dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Setidaknya Di bulan Ramadan ini Yang penuh keberkahan Amin Al-Fatihah Al-Fatihah